Intro Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di program Ada Apa Dengan Media Kita Program ini kami inisiasi untuk membahas isu-isu politik dan demokrasi termasuk isu kepentingan publik yang diberitakan oleh 8 stasiun televisi di Indonesia yaitu Berita 1, CNN Indonesia, iNews, Kompas TV, Metro TV, MNC News, TV One, dan TVRI Berikut hasil analisis kami terhadap pemberitaan isu-isu politik dan demokrasi selama 3 pekan di 8 stasiun TV Indonesia TV One merupakan media yang paling banyak memberitakan partai politik dengan total durasi 158 menit Sementara media yang paling sedikit memberitakan partai politik ialah CNN Indonesia TV dengan hanya 2 menit Bahkan di Metro TV sama sekali tidak menayangkan berita yang memunculkan partai politik Selama rentang waktu pemantauan, ada 94 judul berita politik 48 diantaranya memberitakan partai politik PDIP merupakan partai yang paling banyak diberitakan oleh media dengan total 10 berita Jumlah ini hanya berbeda 1 poin dengan partai Golkar 9 berita Politisi PDIP dan Golkar muncul dalam berita persiapan menuju pemilu 2024 Aturan Presidensial Threshold dan Baliho Puan Maharani Sementara itu, partai yang paling sedikit muncul dalam berita adalah PAN dengan 1 berita mengenai mantan politisi PAN, Haji Lulung, yang tutup usia Terdapat 5 survei capres selama 7 bulan terakhir yaitu Juni hingga Desember 2021 dari 5 lembaga survei Lembaga survei Indonesia Deni JA, Carta Politika, Saiful Mujani Research Center, Litbang Kompas, dan Pol Tracking Indonesia Kami membuat rata-rata persentase elektabilitas 5 capres teratas Dan hasilnya, Ganjar Pranowo menempati urutan teratas capres dengan tingkat elektabilitas tertinggi dengan 21,68% Lalu Prabowo Subianto dengan 20,48%, Anies Baswedan dengan 13,96%, Sandiaga Uno dengan 4,08% dan Ridwan Kamil 3,78% Membandingkan persentase elektabilitas 5 besar tokoh capres dengan banyaknya pemberitaan terhadap 5 tokoh ini di 8 media Sama seperti 3 periode pemantauan sebelumnya, Anies Baswedan, tokoh capres potensial di urutan ketiga Masih tetap menjadi tokoh capres dengan pemberitaan terbanyak Bahkan kali ini, nama Anies muncul sebanyak 43,8% dari pemberitaan di 8 stasiun TV Setelah Anies, ada Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Prabowo Subianto Sama juga seperti periode pemantauan sebelumnya, pemberitaan yang memunculkan Prabowo lebih sedikit dari pemberitaan tokoh lainnya Meski rata-rata elektabilitas Prabowo 20,48%, hanya ada 4,5% pemberitaan mengenai dirinya Jika kita melihat frekuensi pemberitaan di masing-masing 8 stasiun TV, ada beberapa hal yang menarik Lagi-lagi, MNC News dan I News menayangkan berita yang banyak memunculkan nama Anies dan Sandi Pemilik MNC News, yakni Ketua Umum Partai Perindo atau Hari Tanu Sudibyo Pernah secara resmi mendukung Anies Sandi di Pilkada DKI Jakarta 2017 Kompas TV, Berita 1, dan CNN Indonesia juga secara kentara banyak menayangkan berita yang memunculkan nama Anies Di TV One, berita mengenai Anies dan Ganjar lebih banyak dari tokoh lainnya Kawan-kawan, di episode kali ini kami memilih satu isu untuk dibahas, yaitu Darurat Kekerasan Seksual Isu ini kami pilih karena selama 3 minggu pemantauan, semua media kecuali TVRI memberikan perhatian pada isu kekerasan seksual 7 media menayangkan segmen khusus yang membahas masalah kekerasan seksual di Indonesia Sementara di TVRI, hanya ada satu tayangan yang kami temukan dengan judul DPR RI Dukung RUU TPKS Disahkan Media umumnya memberitakan berbagai kasus kekerasan seksual, terutama kasus kekerasan seksual di tempat pendidikan Modus kejahatan seksual, sistem pengawasan di lengkungan pesantren, pendampingan korban oleh P2TP2A, serta sidang paripurna yang menunda pengesahan RUU tindak pidana kekerasan seksual Media juga memiliki sorotan terhadap beberapa hal spesifik Metro TV mendalami apa langkah yang tepat untuk penanganan korban kekerasan seksual Kompas TV mengejar langkah-langkah konkret pemerintah untuk melindungi dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan melalui berbagai narasumber Kemudian CNN Indonesia TV menginformasikan saluran-saluran pelaporan kasus kekerasan seksual Juga iNews menayangkan proses pembahasan RUU TPKS di sidang paripurna dan menghighlight alasan partai mendukung, menolak, dan memilih penunda pengesahan RUU TPKS Terkait RUU TPKS, ternyata tidak semua media mengedukasi masyarakat mengenai isi dari RUU TPKS Hanya ada 4 media yang menelaah isi norma di dalam RUU ini Yaitu Metro TV, CNN Indonesia, Berita 1, dan MNC News Meskipun Kompas TV telah secara terang benderang mendorong agar RUU ini segera disahkan Bahkan TV One sama sekali tidak membahas RUU TPKS dan tidak ada narasi yang mendorong agar RUU ini segera disahkan Ada apa dengan media kita? Kawan-kawan, terkait isu kekerasan seksual, secara umum media telah memberitakan berbagai hal untuk kepentingan publik Sebagai pengkorepsi, Kompas TV misalnya menegur kesalahan petugas kepolisian dalam menangani laporan kekerasan seksual Juga CNN Indonesia TV mempertanyakan mengapa sistem pengawasan di pesantren tidak berfungsi sehingga menyebabkan terjadinya banyak kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren Kemudian media sebagai pihak yang memediasi dan mengavokasi kepentingan publik juga telah mendorong agar para korban mendapatkan keadilan Adanya upaya yang konkret dan sistematis dari pemerintah dan para pihak untuk mencegah, melindungi, dan memberikan pendampingan bagi korban kekerasan seksual Serta mendukung disahkannya RUU TPKS yang dinilai memiliki keberpihakan kepada korban dan memberikan support sistem yang maksimal dari negara Media yang memberikan perhatian besar terhadap isu kekerasan seksual patut kita apresiasi Namun, mengapa TVRI, stasiun TV yang dikelola oleh negara tidak memberikan perhatian besar pada isu ini? Tidak ada pemberitaan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual di tempat pendidikan Pentingnya pendampingan dan trauma healing bagi korban juga telah ah kebutuhan hukum yang mampu mencegah dan melindungi semua orang dari kejahatan seksual Ingat, siapa saja bisa menjadi korban kekerasan seksual termasuk laki-laki Sekian episode ada apa dengan media kita kali ini dengan topik darurat kekerasan seksual Sampai jumpa di episode selanjutnya yang akan merangkum pemberitaan mengenai partai politik dan tokoh capres di delapan stasiun televisi di Indonesia Sejak 18 Oktober sampai 31 Desember 2021 Saya Amalia, selaku host, pamit undur diri Terima kasih telah menonton